Hai foodies, welcome back to my kitchen bersama saya Yudha Bustara Kali ini saya akan membuat menu yang paling ditunggu foodies di rumah Kita akan membuat salad ala hokben Let's get cooking Ini sebenarnya gak bisa disebut salad sih Ini sebutannya kayaknya acar Jadi sekarang kita mau buat acar ala hokben dan juga sausnya, saus mayonaisnya Oke, yang pertama bahannya gampang Untuk membuat acar kita butuh larutan acarnya Di sini sudah ada bahannya, yang pertama ada cuka, gula, dan juga air Takarannya 1, 2, 3 Alias misalkan 1 gelas cuka, berarti gulanya 2 gelas dan airnya 3 gelas Kalau misalkan pakai gram juga boleh 100 gram cuka, 200 gram gula, dan 300 gram air Langsung aja semuanya kita campur di dalam panci sampai gulanya larut Cukanya dulu, di sini saya pakai cuka beras Kamu juga boleh pakai cuka apel Gulanya, kita masukkan Dan yang terakhir, airnya Ingat ya, 1, 2, 3 Itu tips waktu saya di kampus Supaya gampang ingetinnya, pokoknya pakai 1, 2, 3 Oke, sekarang kita panaskan Tidak perlu dididihkan, yang penting gulanya semua larut Oke, gulanya sudah larut Kita matikan apinya Nah, sekarang tinggal kita buat acarnya Caranya, ambil jak yang gede atau tidak tempat seperti ini Nah, sekarang tinggal kita tuang Oke, larutannya sudah masuk semua Nah, sekarang ini kan masih anget Kita biarkan dingin dulu Kalau kita masukkan acarnya sekarang Nanti warnanya dia akan pucat Supaya warnanya tidak pucat Yang diacarin, tunggu dingin baru kita masukkan Jadi kita masukkan, sisihkan dulu aja Nah, sekarang kita siapkan sayur-sayurannya Oke, untuk sayurnya Di sini saya punya wortel dan juga lobak putih Nah, sekarang sebelum kita parut Kita langsung filler dulu supaya dia bersih Nah, sudah dipiler kayak gini Kamu boleh parut Boleh pakai parutan yang diserut Boleh juga pakai food processor Kalau tidak punya dua-duanya Boleh juga dipotong-potong aja Sesuai selera Langsung, yang pertama Mau saya kecilin dulu Sudah saya potong-potong semuanya Sekarang tinggal kita parut Oke, sudah selesai parutannya Nah, kalau pakai parutan Kayak gini, food processor Jadi gampang banget Langsung jadi kayak gini Nah, kalau kamu tidak punya Mau cepat juga Nah, kamu juga boleh pakai kayak gini Mau yang besar Atau tidak yang kecil Dua-duanya bisa Kalau tidak punya Saya bilang tadi Dipotong pakai tangan Sekarang, sudah jadi Sekarang tinggal kita buat acarnya Kita masukkan Oke Nah, ini larutan acarnya sudah dingin Tinggal kita masukkan semuanya Oke, nah sekarang tinggal kita tutup Nah, untuk membuat acar Tips-nya adalah Kita harus dijamin dulu Dia meresap di dalam larutannya Selama 6 jam Atau tidak Masukinnya ke dalam kulkas semalaman Besok paginya Langsung jadi acar Langsung kita masukkan kulkas dulu ya Oke, next-nya Sambil menunggu buat acarnya Ini adalah yang kita mau buat saus mayonesnya Gampang banget Yang pertama saya punya Mayones Boleh buat sendiri Atau tidak boleh beli jadi Nah, kamu cari Mayones favorit kamu Karena rasa mayonesnya beda-beda Ada mayones di sini Saya tambahkan juga Saus cabai Sedikit saja Kita aduk dulu Nah, terakhir Karena rasa Saus mayonesnya Hockben itu agak-agak asam sedikit Nah, kita tambahkan cuka beras Sama yang kita pakai buat acar tadi Oke Nah, nanti akan memiliki rasa yang agak sedikit asam Juga segar Oke, sekarang semuanya kita aduk Nah, boleh juga kamu tambahkan dengan seasoning Atau tidak penyedap Supaya lebih gurih lagi Oke, kalau sudah semua tercampur rata Nanti hasilnya seperti ini Warnanya pink Dan juga creamy banget Kalau misalnya kamu suka yang agak sedikit cair Boleh ditambahkan air sedikit saja Nah, sekarang ini bisa kita simpan Lalu nanti kita makan sama acar Sampai jumpa di video selanjutnya Dari segini Sekarang kita bisa buat segini banyak Ini dia salad ala Hockben Untuk resep lekapnya bisa dicek di www.kokiku.tv Dan juga Larutan acarnya Bisa kamu pakai lagi Bisa buat acar buat nasi goreng Tinggal dimasukin timun, bawang Nanti jadi lagi deh Nah, langsung saya mau icipin Ini banyak banget loh Kalau mau lebih sehat lagi Bisa ditambahin selada air Sama persis Banyak banget lagi Kita coba di rumah ya Buas banget nih makannya Oh my god, bucah abis Terima kasih Happy birthday Happy birthday Happy birthday Makasih Dea, Mince, semuanya Ini sebuahnya niat abis Happy birthday The most fabulous chef di Jakarta Wow Semoga di akhir Diyok lagi Thank you Shooting lagi Langsung Terima kasih Terima kasih telah menonton!